balik lagi di keluarga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya ya beginilah kalau rutin pilihan sehari-hari ya anaknya ada 4 nih bocah semua lagi pokoknya kalau pagi-pagi udah pasti pada main terus siap-siap mau e-learning pada mandi pokoknya ya beginilah jadi rame itu ada istriku lagi siapin anak-anak mau e-learning si Mikayla nih minta ini apa dibeliin isi Polaroid kemarin tuh dia nemu ini Mikayla nemu ini ini tuh treasure yang udah lama banget gak ketemu akhirnya ditemuin sama Mikayla terus dia pengen foto pake ini papa mau pergi dulu ya guys oke Aisyah bisa salam nih Aisyah bisa salam halo pinternya halo pinternya halo pinternya halo pinternya dadah sama dadah dadah nah jadi gitu pagi-pagi seru kan banyak aku pergi dulu ya dadah guys sekarang gua mau ke tempat ada satu tempat yang keren apakah itu? nah kalian harus ikutin perjalanan gue hari oke dadah guys nah guys kita mau kemana sih sebenernya nih kita mau ke tempat yang bisa dibilang rahasia ya tapi gak akan rahasia lagi karena akan sampai kita bentar lagi ini tempat gua mau renovasi gitu karena bentar lah gua ceritanya pas udah sampai aja gitu gak seru kalo diceritain sekarang kita ngomongin anak-anak aja anak-anak 2 ada 4 tadi kalian udah liat kan yang pertama Mikayla umurnya 6 tahun yang kedua Atayan umurnya mau 4 tahun terus ada yang ketiga dia umurnya 2 tahun dan yang terakhir Aisyah nah cerita-cerita lucu kalo sama mereka tuh banyak apalagi kalo tidur guys nah kalo tidur nih yang pertama sama yang kedua ini gampang nih karena mereka udah bisa tidur sendiri kita tinggal ntar ke kamarnya kita kasih susu terus mereka udah bisa good night berdoa terus selimutin tinggalin udah tidur sendiri nah yang ketiga sama yang keempat nih nah kalo yang ketiga kita udah tidur nih semua nih dia masih belum tidur dia bolak-balik naik turun kasur keliling gak jelas deh pokoknya gitu nah kalo yang keempat lumayan gampang karena masih kecil tinggal di genung-genung dikit kalo ga dipok-pokin kasih susu tidur nah cuma yang ketiga nih si dia ini nih yang repot nih deh kita lanjutin deh mungkin kita kasih apa namanya bocoran sedikit ini yang kita tuju adalah sebuah bangunan bisa dibilang kantor kantor-kantor Amdika gitu dan ini juga timbul karena keresahan gue kemaren gue tuh bingung harus cari tim yang bisa untuk mengerjakan renovasi ini tuh siapa gitu karena gue gak bisa bangun sendiri gue gak bisa kerja sendiri butuh tim gitu dan kemaren udah cari-cari banyak rekomendasi dari temen-temen dari keluarga gitu belum ada yang cocok tapi waktu kapan ya bini gue tiba-tiba DM gitu nih ada nih sobat bangun apa tuh sobat bangun gue buka gue liat-liat wah ternyata cocok gitu sama gue karena gue kan mobilitas tinggi kesana kesini repot ya kalo harus ngurusin ini itu nah si sobat bangun ini cocok banget gitu sama dengan kondisi gue sekarang jadi bisa ngebantu banget nah dengan sobat bangun ini akhirnya merenovasi lah sebuah bangunan ini yang akan kita tuju jadi bersama sobat bangun itu adalah platform digital yang ngebantuin gue nanti kita akan liat seperti apa oke nah ini dia nih guys yang udah penasaran dari tadi ini dia bentukannya disini bakalan jadi kantor kan ada beberapa ya bisnis yang gue jalanin lebih enak kalo semuanya itu berada di satu tempat jadi eksekusinya enak monitoringnya enak segala macam enak kita liat keliling-keliling nah disini nah depan sini nanti bakalan ada ruang meeting bukan meeting sih sebenernya kalo ada tamu dateng terus mau ngobrol kita akan di ruangan yang depan sini disini nanti akan jadi taman yang ngobrol-ngobrol buat ngopi-ngopi bagian luar sini nanti bakalan jadi kayak resepsionis gitu guys jadi nerima tamu apa segala macam dan disini nanti akan ada display-display karena gue juga punya baju kan clothing kan kita liat ke dalam sini nah di dalam sininya nanti seperti biasa disini akan ada meja-meja buat kantor buat kerja buat temen-temen yang kerja di dalam sana ada ruangan juga itu kantor privatenya di dalam sana so banyak tempat-tempat juga disini karena ini juga gede ada lantai 2 nya lantai 2 nya kita liat sekarang aja ciss kita ke atas yuk nah kita udah naik ke lantai 2 nya guys tadinya mau pakai lift cuma karena lantai nya cuma 2 dan kalau pakai lift paling kita butuh 1 orang buat ngegerek jadi gak pakai listrik nah di lantai 2 ini bakalan jadi sini tempat mangkrong yang private buat kita-kita aja di dalamnya juga nanti akan ada kantor kantor-kantor dan bagian belakangnya nanti kita akan isi dengan barang-barang gudang jadi karena ada clothing juga kan semuanya harus ada apa tempatnya halo nah assalamualaikum 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 mas ricky ini ada sobat konsul dari sobat bangun jadi yang apa ya semua keresahan kita semua yang kita mau kita konsulkan semua sama bapak ini dan dia juga yang membantu kita selama dari awal sampai jadi rumahnya nanti ya iya betul mas ricky pak ini prosesnya bener udah 50-60 gak iya kurang lebih sekitar 50-60% ini yang dikerjain sekarang apa nih nah jadi hari ini tim sobat bangun itu lagi fokus dulu pengerjaan di bagian belakang belakang dulu ya dan ruang utama belakang sama ruang utama yang di bawah situ iya betul sekali iya sih tapi itu udah kelihatan udah mau jadi terus nextnya nah langkah selanjutnya tim sobat bangun itu bakalan ngerenovasi bagian depan dan ngerapin sisa renovasi sesuai dengan desain yang saya hajuin ke kita sesuai ya sesuai yang saya hajuin ya pokoknya enggak beda kan enggak beda mas sesuai dengan mas terus yang kerja baik baik semuanya alhamdulillah sejauh ini semuanya sehat mas oke sehat iyalah dilihat dari pakaiannya nih ini kalau sobat bangun nih semua yang kerja disini semuanya SOP nya ini ya helm helm rompi ada polo shirt nya juga lagi terus sepatunya keren ya kerjain sesuai ya pak ya siap insya Allah masriki nanti kita kontek-kontekkan lagi di telepon aja siap ya pokoknya ini kelihatan sih udah rapi instalasi udah tinggal tutup finishing ya iya nggak sabar nih pengen cepet-cepet bisa lebih cepet lagi gak insya Allah semoga dimaksimali mas Riki ya udah terima kasih salam bekerja ya terima kasih mas Riki ini keren ya kita foto dulu dong foto dulu oke terima kasih salam buat yang lain ya oke guys tadi kita udah keliling-keliling kita lihat bangunannya terus kita lihat ruangan-ruangannya nah sekarang giliran gue menjelaskan apa itu Sobat Bangun nah jadi Sobat Bangun ini adalah platform digital dari PT Sinergi Informatika Semen Indonesia anak perusahaannya SIG yang akan mempermudah kalian untuk bangun atau renovasi dari skala yang kecil sampai skala yang gede Sobat Bangun ini ada desain-desain yang bisa kalian pilih jadi banyak banget ide-ide desain dan konstruksi hebatnya bisa nyicil sesuai dengan kantong ada juga yang namanya Sobat Konsul disini apa itu Sobat Konsul? jadi kalian bisa konsultasi mulai dari perencanaan terus dari budgetingnya renovasinya sampai rumah kalian atau bangunan kalian itu jadi ya jadi konsultasi itu bukan dokter aja tapi ada juga bangunan nih namanya Sobat Konsul dari Sobat Bangun dan konsulnya itu gratis tidak dipungut biaya ya jadi kalian bisa survei gratis kalian bisa konsultasi gratis ini menurut gue sih programnya oke ya bagus banget jadi nanti dari Sobat Konsulnya bakalan datang untuk survei bersama kita juga ke tempat yang kita mau habis itu disitu kita bisa nanya-nanya kita bisa pokoknya apapun yang kita mau tanyakan kita tanyakan dan tidak dipungut biaya yang kerennya lagi kita bisa memilih kontraktor sesuai keinginan kita guys jadi bisa disesuaikan kontraktornya yang sesuai dengan desain kita dan duit kita juga yang lebih hebatnya lagi guys ini nih ada promo menarik promonya cuma eh masih berlaku ya promonya masih berlaku promonya nah guys mumpung masih ada promonya langsung cek aja ke website Sobat Bangun kalau enggak ke Instagramnya Sobat Bangun eh Sobat Bangun nah Sobat Bangun ini memakai bahan-bahan yang berkualitas jadi tenang kalian nggak usah takut contohnya apa contohnya oh nih nih ini ada semen dynamic terus juga ada semen gresik dan lain-lain lah pokoknya jadi selain rumah kalian jadi dengan indah atau bangunan kalian jadi dengan indah bisa tahan lama juga dan ini yang bikin gue jatuh hati nih guys ada jaminannya ada dua nih jaminan yang pertama adalah harga tidak berubah sesuai dengan apa yang sudah disepakati dari awal jadi sampai akhir harga tidak akan berubah terus yang kedua kalau udah selesai renovasi atau bangunan kalian udah jadi kalian akan mendapatkan pemeliharaan guys nah lamanya itu sesuai dengan besar kecilnya pekerjaan atau sesuai dengan yang udah disepakati sama kalian pokoknya ini memudahkan kita banget deh terutama memudahkan gue yang mobilitasnya tinggi ya kan jadi keren top oke teman-teman tadi kan gue udah jelasin soal sobat bangunnya nah sekarang gimana sih cara daftarnya gampang banget ini dia nih jadi cara menggunakan jasa sobat bangun mudah banget kalian tinggal ketik di kolom pencarian www.sobatbangun.com lalu klik service yang dibutuhkan jika kalian ingin melakukan renovasi pilih renovasi apa yang mau kalian lakukan selanjutnya isi data diri kalian dan lokasi kalian kemudian kalian bisa tentukan kebutuhan kontraktornya sambil lihat-lihat portfolio masing-masing kontraktor tinggal submit deh habis daftar tunggu konfirmasi telepon dari pihak sobat bangun untuk dijadwalkan survei selanjutnya ke tahap desain dan budgeting nah gimana gampang kan cara daftarnya tinggal ikutin aja guys udah nah kalau buat kalian semua yang pengen nanya-nanya lagi tulis aja nih di kolom komentar di bawah dan nanti kita akan jawab semuanya di video YouTube channelnya sobat bangun dan tentunya ada gua kita akan jawab semuanya nanti disitu oke terima kasih buat kalian semua yang udah ikutin minta doanya semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar tolong di subscribe deh ya biar banyak subscribernya di like di share di komen dan semoga ini bisa menjadi manfaat juga buat teman-teman semua oke sampai ketemu lagi ya di keluarga moya poya ya